Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Lesti Lovers dan Leslar dimanapun berada yaitu tentang kabar terbaru dari kisah cinta dan hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora bagaimana informasi terbaru dari keduanya mari simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi sorotan belakangan ini karena kedekatan mereka Cerita Asmara, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun sangat viral karena keduanya diduga sakit hati Ditinggal kekasih dan mantan teman dekat menikah Setelah menjadi perbincangan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi salah satu pengisi acara di ulang tahun SJTV ke-30 yang digelar secara live beberapa malam yang lalu di Jakarta Barat Lesti dan Rizky Bilar pun tampil menyanyi sebagai pasangan duet di acara tersebut dengan menyanyikan lagu dangdut dan juga lagu pop Setelah itu, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy itu bersama Rizky Bilar Cicet dengan pembawa acara Raffi Ahmad dan Andika Pratama yang menanyakan seputar kedekatan mereka Usai acara tersebut, Lesti dan Rizky Bilar angkat bicara Mereka mengaku deg-degan dan gugup saat tampil di panggung besar tersebut Kalau saya, ini pertama kali tampil di panggung besar di acara ulang tahun SJTV Deg-degan pasti, tapi saya bangga tampil Rizky Bilar Karena menyanyi dangdut dan pop wanita bernama lengkap Lestiani Andriani itu merasa mendapatkan pengalaman baru Masya Allah, bersyukurlah, Lesti mah Terus acara tadi ada Talk Show juga yang bikin deg-degan ucap Lesti Hal yang membuat pelantun Kulepas dengan ikhlas itu merasa deg-degan Karena ketika cicet dengan Raffi Ahmad dan Andika Pratama Lampu di dalam studio dimatikan Lampunya dimatiin Pertanyaannya yang benar-benar ngejebak banget ujar Lesti lagi Senada dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar juga merasa sangat deg-degan Sebab ia berhadapan dengan pembawa acara yang memang sudah tenar di Indonesia Karena memang mereka pengalaman jadi host Biasa bikin deg-degan Pas dimatiin lampu, hampir keceplosan tadi ujar Rizky Bilar Terima kasih telah menonton